Apalagi, sekarang kerjanya dari rumah, atau bahkan bisa dari mana aja. Trendnya, karyawan remote. Selama pandemi, muncul beberapa hal-hal baru yang sebentar lagi akan menjadi hal yang normal. Salah satunya adalah pencatatan kehadiran online menggunakan aplikasi di smartphone, yang biasanya sekarang disebut sebagai quaking. Apalagi, sekarang kerjanya dari rumah, atau bahkan bisa dari mana aja. Trendnya, karyawan remote. Jadi, aplikasi clockingnya harus bisa validasi lokasi seperti ini, verifikasi wajah, capture, dan simpan foto pengguna. Keuntungannya, data kehadiran menjadi lebih terperinci. Lokasi, waktu, dan beneran nggak karyawan terkait yang melakukan clocking? Kalau datanya akurat seperti ini, kan jadi memudahkan berbagai pihak. Ya nggak?